Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Presiden Inter BP Marota menilai bahwa siklus klub di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi bahkan belum mencapai setengah jalan Intro Inzaghi kini telah melatih Inter selama 3 musim Pelatih berusia 48 tahun itu sukses membawa Inter merah gelar seri A pada musim ini yang merupakan gelar skudeto ke-20 klub dan yang pertama bagi Inzaghi sebagai pelatih Gelar ini merupakan trofi ke-6 Inter di bawah Inzaghi dan tidak diragukan lagi menjadi trofi paling prestisius yang pernah dimenangkan bersama Nerazzurri Presiden Inter Marota mengatakan memang layak diterima kedua belah pihak ingin melanjutkan perjalanan cemerlang ini kata Marota tentang pembicaraan kontrak baru Inzaghi Pembaruan kontrak Simone Inzaghi lebih rumit dari yang diharapkan Menurut Gazeta Delosport kedua pihak tidak sepakat mengenai aspek temporal Inter meski kini berada di tangan Oek3 ingin melanjutkan filosofi pembaruan oleh karena itu seorang pelatih hanya akan diperpanjang di setiap tahun sementara Inzaghi memikirkan ikatan kontrak lebih panjang Sumber ini melaporkan bagaimana klub dari sudut pandang ini cukup tegas bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Tulio Tinti sebagai perwakilan si pelatih tidak ada perubahan pada proposal awal satu tahun dengan tambahan satu tahun berikutnya otomatis diperpanjang dengan syarat tertentu Inter hanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun yaitu hingga Juni 2026 dengan otomatis perpanjangan hingga 2027 tergantung dengan pencapaian sementara pihak Inzaghi meminta langsung kontrak hingga 2027 Awal minggu ini pembicaraan antara kedua belah pihak berlanjut Inter Milan dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan penyerang Genoa Albert Gutmundson Hal ini menurut Gazeta dello Sport via AFC Inter News bahwa Gutmundson telah setuju pindah ke Inter tapi masih harus menunggu Nerazzurri untuk menyelesaikan transfer pemain berusia 26 tahun tersebut Klub Liguria tidak akan membiarkan Gutmundson pergi dengan harga murah setelah menjalani musim yang luar biasa Genoa menginginkan biaya transfer setidaknya 30 juta euro untuk membiarkan penyerang bintang mereka pergi di musim panas ini Inter harus menemukan cara untuk menghimpun uang tunai sebesar itu ada juga persoalan terkait masa depan Marco Arnotovic Kepergian pemain Austria itu tentu akan memudahkan Inter untuk merekrut Gutmundson Penampilan apik Nicola Barella di laga perdana Italia pada Euro 2024 mencuri perhatian media Spanyol mereka menyebutkan bahwa pemain andalan Inter tersebut akan menjadi pengganti yang ideal untuk Luka Modric yang mungkin akan meninggalkan Klub pada akhir musim 2024-2025 berikut ungkapan dari Harian Spanyol dia baru saja pulih dari cederah dan memainkan permainan yang sensasional dia bahkan mencapai kecepatan 95 km per jam dia tidak akan menjadi pengganti yang buruk untuk Modric ketika pergi Barella adalah pemain yang bisa bermain di mana saja di pertahanan, di lini serang, di tengah, di sayap, bermain sejak menit pertama dan datang sebagai pemain pengganti dia tidak pernah berhenti berlari pada bursa transfer di mana gelandang tidak banyak tersedia dia bernilai emas dia pandai mendistribusikan bola menciptakan permainan sendiri dan mencetak gol tidak ada keraguan dia terbuat dari kain yang berbeda dibandingkan dengan yang lain semua orang tergila-gila pada Valentin Carbodi permata intar menunjukkan performa impresif di pertandingan persahabatan terakhir Argentina melawan Guatemala satu penampilan yang meyakinkan Lionel Scaloni menyingkirkan Angel Korea yang jauh lebih berpengalaman darinya untuk memasukkan namanya Carboni juga disanjung oleh mega bintang Lionel Messi di akhir pertandingan yang secara khusus mengapresiasi performa anak berusia 18 tahun tersebut jika sebelumnya Carboni memiliki nilai yang dipatok pada angka minimal 30 juta euro kini standar inter akan lebih tinggi lagi mungkin bisa dimulai 40 hingga 50 juta euro tentu dengan opsi pembelian kembali di masa depan atau persentase penjualan jadi milik Nerazzurri Inter Milan Juventus dan Torino dikabarkan tertarik untuk merekrut back muda Sampdoria Giovanni Leoni di musim panas 2024 ini sebagaimana dilansir Korea Redalo Sport bahwa Inter Milan bersaing dengan Juventus dan Torino dalam perburuan tanda tangan Leoni yang memiliki banderol harga sebesar 5 juta euro Nerazzurri telah mengirim skot mereka untuk memantau penampilan Leoni saat pertandingan seri B antara Sampdoria dan Ternada pada bulan April lalu Leoni tampil sebanyak 12 pertandingan di seri B pada musim lalu dengan mencetak 1 gol untuk tim asuhan Andrea Pirlo Giovanni Fabian dan Tanner Tasman menjadi simbol dari rencana Inter untuk membangun kembali lini tengah yang bertujuan untuk masa depan jangka panjang hal ini disorot dalam surat kabar Tutosport yang membahas soal lini tengah Inter untuk musim mendatang tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke Nerazzurri tentu saja akan mempertahankan trio starter musim lalu yaitu Henrik Mitarian Hakan Kalhanoglu dan Nicola Barela Sementara itu Christian Aslani dan Davide Fratesi akan berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar musim depan setelah menjadi cadangan musim lalu kedatangan Piotr Zielinski dari Napoli melengkapi kops lini tengah Simone Inzaghi pada usia 30 tahun orang Polandia berada pada puncak performanya setidaknya di atas kertas untuk saat ini lini tengah Inter terlihat sangat lengkap namun semua itu tidak berarti bahwa Inter juga tidak memikirkan masa depannya setelah akhir musim depan Oleh karena itu Inter sedang meletakkan landasan untuk masa depan salah satu pemain yang dilihat Nerazzurri sebagai kandidat untuk memperkuat lini tengah mereka adalah Fabian Nerazzurri hampir pasti akan memanfaatkan pembelian kembali tersebut dalam waktu satu tahun maka sudah waktunya bagi Inter untuk memutuskan apakah akan meminjamkan Fabian atau apakah sudah waktunya untuk memasukkannya ke tim utama Sementara itu Inter juga sedang dalam pembicaraan untuk merekrut pemain Amerika Serikat Tanner Tasman dari Venezia Pemain berusia 22 tahun itu akan dibanderol sekitar 7 hingga 8 juta euro namun jumlah tersebut bisa saja diturunkan dengan cara memasukkan pemain muda dalam kesepakatan Diat Inter adalah mengirim Tasman kembali ke Venezia dengan status pinjaman untuk musim depan dimana ia bisa mendapatkan banyak pengalaman berharga di seri A Terima kasih telah menonton!